Halo Pesokers, selamat jumpa lagi di Pesok Trips. Nah kita masih di Pulau Dewata Bali dan kita akan mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Bali atau Monumen Bajra Sandi dan karena letaknya di Renon dan Pasar Bali maka banyak orang juga menyebutnya sebagai Monumen Renon. Nah monumen ini terletak di Square Renon di daerah Renon yang diapit oleh Jalan Raya Puputan di sebelah selatan Jalan Kusuma Atmaja di sebelah barat Jalan Basuki Rahmat di sebelah utara dan Jalan Juanda di sebelah timur. Nah di belakang Monumen ini terdapat lapangan Puputan. Di kompleks Monumen ini juga terdapat museum namanya Museum Diorama Perjuangan Rakyat Bali dan ada juga Museum Interactive Art. Nah Monumen ini adalah penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang dan juga merupakan lambang perjuangan rakyat Bali serta ini juga mencerminkan semangat untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Monumen ini mencerminkan memang benar-benar mencerminkan simbol-simbol perjuangan dalam hal ini puncak perjuangan yaitu proklamasi yaitu 17 anak tangga, 8 tiang agung, serta tinggi daripada Monumen ini adalah 45 meter. Jadi itu mencerminkan 17 Agustus tahun 1945 yaitu proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah Monumen ini mulai dibangun pada tahun 1987 dan nanti selesai pada tahun 2001 kemudian diresmikan oleh Presiden pada waktu itu yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 14 Juni 2003 dan kemudian dibuka untuk umum pada tahun 2004. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!